Sementara itu saudara, remaja putri di Sukabumi, Jawa Barat, jadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sembilan orang laki-laki. Polisi berhasil menangkap satu orang dan masih memburu pelaku lain. Aksi penganiayaan ini sempat direkam oleh warga. Dalam rekaman video, terlihat korban yang berusia 15 tahun dianiaya sekelompok laki-laki yang menaiki sepeda motor. Kejadian bermula ketika sekelompok orang dengan sepeda motor datang ke lokasi. Tak lama kemudian terjadi cekcok yang berujung penganiayaan. Menurut polisi, tindak kekerasan ini dilakukan karena pelaku cemburu. Saat ini, satu orang sudah ditangkap, sementara para pelaku lainnya masih dalam pengejaran jajaran Polsek Citamian, Polres Sukabumi Kota. Pelaku yang diketahui berinisial R mengajak ketemu kepada korban PM di suatu tempat di TKP. Setelah sampai di TKP, si pelaku langsung membawa pelaku korban PM ke suatu tempat yang agak sepi dan bersama teman-temannya langsung melakukan pengeroyokan. Setelah melakukan pengeroyokan dalam memukul korban, korban dibawa ke jalan. Motif kejadian tersebut diketahui dari cemburu. Penganiayaan itu diduga lantaran pacar korban merasa cemburu. Korban lalu dibawa ke suatu tempat untuk dianiaya sang pacar bersama delapan rekannya. Warga sekitar yang geram dengan ulah gerombolan pemuda itu langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap seorang pelaku. Untuk mengetahui perkembangan kasus penganiayaan ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Andris Mukhtar di Sukabumi, Jawa Barat. Andris, bagaimana pengejaran pelaku lain yang sampai saat ini belum tertangkap? Ya baik, pasalis dan saudara. Untuk saat ini, kepolisian POSIK Cetameyang telah masih mengejar beberapa pelaku yang saat ini memang menjadi buron setelah kejadian penganiayaan kemarin. Kepolisian POSIK Cetameyang telah menangkap satu orang pelaku yang diduga ada terlibat di pengalian ini. Jadi saat ini Posek Ketamiang telah mengamankan dua pelaku dan saat ini 7 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran oleh Posek Ketamiang. Nah ini kan sebenarnya sudah satu orang tertangkap, lalu apakah sudah diketahui sebenarnya motif pacar dan juga pelaku-pelaku lain yang sejauh ini belum tertangkap menganiaya korban yang seorang perempuan ini apa Andris? Ya, dari dua pelaku yang saat ini sedang diperiksa oleh Posek Ketamiang, memang pelaku utama berinisial R ini masih buron dan masih dalam pengejaran dari kepolisian Posek Ketamiang. Pelaku utama ini memang menurut kepolisian atau Posek Ketamiang dengan motif semburu terhadap korban. Saat ini memang pelaku utama ini menjadi buruan utama untuk Posek Ketamiang untuk mengetahui motif sesungguhnya. Begitu, pas sekali. Baik, jadi kita masih menantikan ada pelaku-pelaku lain yang sampai saat ini masih dikejar posisinya. Terima kasih banyak Andris Mutar, melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat.